Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iren Shah menyampaikan bela sungkawa dan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya almarhum Muhammad Zaki atau yang akrab di Sapa Cikgu Zaki di Nabi di Papua. Nova menegaskan bahwa pemerintah Aceh akan memfasilitasi jika keluarga almarhum ingin berziarah ke bumi cendrawasi. Nova mengakui bantuan yang diberikan oleh pemerintah Aceh hari ini tidak akan menghapus duka keluarga. Namun ini adalah bentuk dukungan dan penyemangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Nova meyakini semangat Cikgu Zaki akan menjadi contoh bagi generasi muda Aceh. Almarhum meninggalkan kita dalam pengabdian sebagai guru bakti di wilayah yang sangat jauh dengan tanah kelahirannya. Allah tentu akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semangat pengabdian Ananda Zaki tentu akan menjadi contoh bagi generasi muda Aceh. Tanpa mengenal lelah dan menyembunyikan rasa sakitnya, almarhum tetap membagikan ilmunya kepada murid-muridnya di Papua hingga akhir ayatnya, kata Nova. Untuk mengembati kerinduan sang ibu inilah, PLT Gubernur Aceh berjanji akan memfasilitasi jika keluarga ingin berziarah ke Papua. Dalam pertemuan singkat tersebut, dah niar turut didampingi oleh anggota keluarga lainnya, yaitu Khairani, 50 tahun, dan Azizah, 40 tahun.